Hai semuanya, balik lagi bersama Perjaka Gesit Terlepas dari segala macam kontroversi yang ada, tak bisa dipungkiri Israel merupakan negara dengan kemampuan dan pengalaman perang yang mengagumkan Dari awal berdiri hingga sekarang, ketangguhan militer Israel telah teruji dengan sangat baik Berbagai macam perang telah dijalani dengan hasil yang luar biasa sukses Perang 6 hari melawan Mesir, Syria, Jordania merupakan salah satu bukti kekuatan negara Israel Hanya dalam waktu 6 hari, Israel berhasil menghancurkan kekuatan militer 3 negara kuat yang mengepungnya Ketiga negara tersebut saat itu merupakan negara kuat yang alat-alat militernya dipasok oleh Uni Soviet Mungkin dari sobat, ada yang bertanya mengapa negara kecil seperti Israel yang baru berdiri bisa sekuat itu Militer Israel memiliki kekuatan yang menepati posisi 20 di antara 140 negara di dunia Selain itu, negara super power seperti Amerika Serikat juga begitu mendukung dan membela Israel Dengan demikian, kekuatan militer Israel tidak bisa diremehkan Israel merupakan negara di kawasan timur tengah yang industrinya, terutama industri manufaktur, relatif paling maju sejak 1970-an Di saat negara-negara Arab masih mengandalkan sumber uang dari minyak Majunya industri di negara itu tak lepas dari banyaknya tenaga ahli yang melakukan eksodus dari negara-negara Eropa selama Perang Dunia II Untuk menghindari persekusi Israel memiliki hampir 170 ribu personel militer aktif Sementara itu, ada lebih dari 3 juta pria dan wanita warga Israel yang secara sukarela kapan saja ditugaskan untuk dinas militer Jumlah tersebut tergolong sangat kuat untuk sebuah negara dengan populasi penduduk sekitar 9 juta jiwa Dari segi pendanaan, Israel juga tidak main-main Israel memiliki anggaran yang cukup fantastis, yaitu 20,5 miliar USD atau setara 297 triliun rupiah Dana tersebut selalu tersedia untuk belanja militer Israel Ditambah lagi, dana yang selalu disediakan oleh sekutu kuatnya, yaitu Amerika Serikat Karena, kalau bukan karena Amerika Serikat, Israel mungkin telah lenyap dari dahulu Pepata sering mengatakan, Israel adalah Amerika kecil dan Amerika adalah Israel besar Soal persenjataan, Israel juga memiliki fasilitas yang sangat handal Senjata Israel diproduksi baik di dalam maupun impor dari luar negeri Israel memproduksi senjatanya sendiri dan dikenal sebagai eksportir besar senjata di dunia Negara-negara seperti Rusia dan Amerika Serikat merupakan mitra bisnisnya Negara ini juga mengembangkan senjata nuklir secara rahasia Senjata tersebut, kabarnya belum diproduksi di bawah perjanjian non-proliferasi Yaitu perjanjian internasional yang mengatur aturan inventaris nuklir dunia Perusahaan teknologi Israel juga merupakan negara di mana perusahaan-perusahaan teknologi tumbuh sangat subur Pada tahun 1980-an, banyak orang yang bekerja di Silicon Valley berimigrasi ke Israel Meski telah tinggal di Israel, para warga Yahudi itu mendirikan pusat penelitian dan pengembangan Untuk perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat Seperti Microsoft, IBM, Intel, dan sebagainya Negara itu juga menerima banyak pendanaan untuk pengembangan riset dan teknologi dari negara lain Seperti Amerika Serikat, Kanada, Italia, Australia, Perancis, Irlandia, Belanda, Spanyol, Cina, Turki, India, dan Jerman Banyaknya perusahaan-perusahaan besar di bidang teknologi tentu menyumbang pemasukan besar untuk pemerintah Israel Dari sisi pajak, sumber devisa, maupun penyerapan jumlah tenaga kerja Terima kasih telah menonton!